Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan seperti yang kalian tahu beberapa waktu belakangan ini channel kita seringkali membahas emulator games di Android yang makin asyik. Dan untuk mainin semua game emulator itu, gak afdul rasanya kalau kita mainnya gak pake gamepad atau setik. Nah kali ini kita punya 2 buah gamepad teleskopik, yang satu adalah gamepad 300 ribuan dengan koneksi bluetooth yang punya tampilan menarik, dan yang satu lagi gamepad dengan harga 700 ribuan dengan koneksi USB Type-C yang sudah terkenal epic. Kita akan coba bandingkan keduanya dan cari tahu apa kelebihan dan kekurangan masing-masing agar kalian bisa pilih mana buat kalian yang terbaik. So, mukodimahnya cukup sekian gak perlu kebanyakan sepik. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Hai anak metik. Langsung aja kita mulai dulu dengan bandingin keduanya dari sisi beat quality-nya. Untuk disini kita punya IPGA 9217 ya yang dengan koneksi bluetooth ini. Dulu pas kita review ini, pertama kali itu harganya dia masih 245 ribuan. Ya intilah lah, pas saya cek sekarang, itu kurang lebih sekitar hampir sebulan kemudian setelah saya bikin review, harganya itu udah naik di 345 ribuan. Ya, gamepad ini tuh dia keseluruhan bodinya pake plastik. Untuk joystick-nya sendiri dia udah termasuk enak. Saya pake sampe sekarang juga masih aman banget. Terus untuk tombol di padnya sendiri, dia dibuat sama dengan tombol-tombol action kayak Joy-Con Nintendo Switch. Model seperti ini sebenernya jadi kekurangan kalau kita terbiasa pake tombol di pad klasik. Agak-agak kurang nyaman gitu. Tapi kalau kalian ngerasa cocok-cocok aja dengan tombol model Joy-Con Nintendo Switch begini, ya gak jadi masalah. Di bagian dalam sisi kanan dan kirinya ada grip-nya yang berfungsi untuk nahan smartphone yang dipasang agar bisa lebih kenceng lagi. Dan di bagian bawahnya ada sisi yang berfungsi untuk nahan smartphone-nya agar gak jatuh saat dipakai. Nah, di bagian belakang ini pas kita lihat kan dia itu beneran tampak banget plastiknya. Jadi finishing-nya itu kayak kurang solid aja gitu warnanya. Ini bentuk genggaman di bagian bawah dibuat menonjol dan menurut saya sih waktu dipakai ini nyaman-nyaman aja. Walaupun begitu, kalau tangan kita lagi keringetan, dengan permukaannya yang seperti ini itu jadi agak kurang nyaman. Nah, untuk gamepad game Seer X2 ini dia yang versi 2021. Dia harganya sekarang udah turun drastis di 700 ribuan. Setahun lalu itu harganya masih di kisaran 1 jutaan. Untuk beat quality-nya jelas jauh lebih bagus daripada IPGA 9217 tadi. Justic-nya udah paling jempolan, tombol dipad-nya juga masih mempertahankan desain klasik, dan tombol-tombol action-nya juga solid dan kerasa lebih eksklusif. Kemudian selain ada grip di kanan dan kirinya, di bagian dasar tatakannya juga ada plastik bermotif yang bikin hape ini gak gampang slip waktu dipakai. Terus di bagian belakangnya itu, walaupun bahannya plastik tapi masih solid dan gak terkesan murahan. Di bagian genggaman-nya, permukaannya dilapisi plastik juga yang bermotif seperti kulit jeruk, yang bikin nyaman saat dipakai berlama-lama. Untuk kursian beat quality dan kenyamanan udah pasti game Seer X2, dengan harga yang lebih mahal memang lebih unggul daripada IPGA 9217 ini. Nah, sekarang kita ke bagian support-nya. Untuk IPGA 9217, dia support dengan hape yang berukuran maksimal 6,78 inch. Terus, perangkat Android yang didukung itu adalah Android 6.0 ke atas. Untuk konektivitasnya sendiri, dia udah pake Bluetooth 5.0, yang memang gak bisa dipungkirin secara speed sudah kerasa hampir-hampir tanpa delay saat digunakan. Sedangkan untuk gamepad game Seer X2 ini sendiri, versi yang terbaru dia udah support juga dengan hape yang punya ukuran maksimal 6,78 inch. Sedangkan secara lebih khusus lagi, game Seer X2 2021 ini, udah support dengan sebagian besar hape-hape dengan konektivitas Type-C. Karena konektivitas gamepad ini udah pake USB Type-C, bisa dipastikan dia bener-bener 0 delay sama sekali. Kemudian perbedaan lain dari gamepad Telescopic Bluetooth dan USB Type-C ini, salah satunya adalah untuk gamepad Bluetooth, dia memakai baterai untuk ngidupinnya, jadinya dia masih perlu di-charge kalau baterainya habis. Di sisi lain, untuk hape-hape terbaru dengan colokan port USB-C yang ada di bagian atas atau bawah, hape-nya gak bisa dipake main sambil nge-charge. Sedangkan untuk gamepad dengan koneksi Type-C begini, dia bisa kita pake tanpa butuh baterai dari gamepadnya sama sekali, jadi dia gak ada baterainya. Kita cuma butuh tancapin aja dia ke hape-nya, lantas gamepad ini bisa langsung dipakai. Kemudian ada beberapa gamepad USB Type-C itu dia juga bisa pake main sambil nge-charge hape-nya, karena rata-rata udah ada port untuk colokan kabel charger di gamepadnya seperti game Sir X2 ini. Selanjutnya kita bahas untuk support gamenya. Gamepad Bluetooth seperti IPG9217 ini, dia udah pasti bisa langsung dipakai main dengan game-game Android yang memang udah support gamepad controller. Begitu juga dengan game-game emulator seperti PS2, PSP, WII, Nintendo Switch, dan lain sebagainya. Gamepad IPG9217 ini sendiri dia udah support auto-remapper pas kita mau pakenya untuk game-game tersebut, jadi gak perlu setting-setting lagi. Tapi pada game-game yang gak support gamepad seperti Genshin Impact, PUBG, Free Fire, Mobile Legends, dan lain sebagainya, gamepad Bluetooth seperti IPG9217 ini masih butuh aplikasi remapper seperti Mantis Gamepad Pro agar dia bisa kita pake main game-game tersebut. Sedangkan untuk gamepad USB Type-C seperti GameSir X2 ini, selain dia juga sangat bisa dipakai main dengan game-game yang support gamepad controller, dia juga bisa kita gunakan main dengan game-game yang gak support gamepad controller dengan mudah, tanpa perlu aplikasi remapper karena dia punya fitur G-Touch pada bawaannya. Untuk menyalakan G-Touch, kita tinggal tekan tombol G plus Home-nya. Di sini bisa kita lihat gamepad USB Type-C seperti GameSir X2 ini punya keunggulan juga di sisi fitur bawaannya. Tapi ada satu hal di sini yang menurut saya gamepad dengan koneksi Bluetooth itu masih lebih baik daripada gamepad dengan koneksi Type-C. Pas dipake main game lama-lama, gamepad dengan Bluetooth itu gak bikin HP terlalu panas, jadi suhunya tetap stabil dan oke. Sedangkan pas pake gamepad dengan USB Type-C itu, suhu HP-nya memang agak lebih panas daripada ketika kita main game berlama-lama dengan gamepad Bluetooth. Nah, secara khusus sekarang kita bahas fitur yang paling diunggulkan dan jadi nilai jual dari gamepad USB Type-C GameSir X2 ini. GameSir X2 ini adalah gamepad yang eksklusif bisa dibuat main game emulator Nintendo Switch, yaitu EGGNS. Ya, emulator EGGNS mewajibkan penggunanya untuk memakai gamepad GameSir X2 agar bisa mengakses dan memainkan game emulator Nintendo Switch tersebut. Perlu kalian tahu bahwa emulator EGGNS memang menjadi salah satu emulator terbaik untuk bisa dipake main game Nintendo Switch di HP saat ini. Ratusan game Nintendo Switch sudah kompatibel dan playable dimainkan dengan emulator ini. Sedangkan untuk gamepad dengan koneksi Bluetooth seperti IPG9217 ini, dia bukannya nggak bisa ya dipake untuk main game emulator Nintendo Switch dengan EGGNS, tapi dia juga bisa, hanya saja kita perlu mendaftar menjadi member VIP lewat aplikasi EGGNS-nya terlebih dahulu agar bisa mengaktifkan fungsi Toast Control yang juga support dengan gamepad Bluetooth lain seperti GameSir X2 ini. Untuk menjadi member VIP, kita perlu membayar dengan biaya yang relatif murah lah, yaitu 3,99 dolar aja per bulannya, atau mungkin sekitar 60 ribuan lah, atau bisa juga kita beli langganan yang setahun dengan biaya yang jauh lebih murah lagi. Tapi, saat ini sudah dikembangkan pula sebuah emulator game Nintendo Switch di smartphone yang mana kita nggak perlu lagi membeli gamepad ekslusif atau membayar member VIP untuk maininnya. Ya, adalah Skyline Emulator. Emulator Android untuk game Nintendo Switch ini mengalami kemajuan yang cukup pesat saat ini. Banyak sekali game-game Nintendo Switch yang udah playable dengannya. Walaupun memang game yang playable itu nggak sebanyak emulator EGGNS, tapi game-game Nintendo Switch yang berbasis 2 dimensi itu sudah sangat-sangat lancar dengan Skyline Emulator ini. Sayangnya, memang untuk saat ini Skyline Emulator itu masih fokus mengembangkan dirinya untuk bisa dijalankan di HP dengan chipset Snapdragon saja. Untuk chipset lain masih banyak yang belum bisa. Sedangkan untuk emulator EGGNS sendiri, dia udah support dengan HP-HP dengan chipset selain Snapdragon. Chipset-chipset seperti Mediatek, Dimensity Series udah bisa menjalankan emulator EGGNS dengan baik pula. Baiklah, sekarang kita uji langsung kedua gamepad ini dengan emulator EGGNS. Apakah beda ekspedanya pas main gamenya? Dan kalau memang berbeda, sejauh mana perbedaan itu berpengaruh pada gameplay game yang kita mainin. Oke, disini kita main game EGGNS yang sama, yaitu Street Fighter 2 Final Challenge. So, disini pas main game Street Fighter yang butuh respon joystick cepat, pakai gamepad Bluetooth seperti EPEGA 9217 ini menurut saya dia udah enak sih dan juga responsif. Walaupun memang pas butuh gerak cepat untuk keluarkan jurus pukulan Hadoken itu kadang beberapa kali sempet gak langsung presisi. Tapi overall saya mainin ini dengan nyaman dari awal sampai akhir. Nah, sedangkan pas kita ubah mainnya pakai gamepad GameSir X2, pas main memang kontrolernya itu presisi banget. Dibuat main cepat dengan ngeluarin jurus dengan kombinasi joystick dan tombol juga enak dan hampir nyaris tanpa celah. Ya iyalah, pakai koneksi USB Type-C gitu. Jadi sebenernya untuk urusan pengaruh gaknya ke gameplay itu menurut saya pakai gamepad dengan koneksi Bluetooth seperti EPEGA 9217 dengan Bluetooth 5.0, ini terhitung masih aman banget. Walaupun memang ada bedanya untuk urusan delay dengan saat pakai gamepad USB Type-C seperti GameSir X2. Tapi perbedaannya itu gak jauh-jauh banget lah. So, jadi menurut saya manakah yang terbaik? Buat saya, kembali kepada budget dan kebutuhan kalian. Kalau kalian punya budget gak banyak-banyak banget dan pengen main game dengan gamepad teleskopik, khususnya main game Nintendo Switch, pakai gamepad IPGA 9217 dengan Bluetooth 5.0 ini udah enak kok. Mau main game Nintendo Switch juga sangat bisa. Walaupun memang kita masih perlu ngeluarin budget untuk jadi VIP member kalau mau main pakai EGG NS. Lain cerita kalau mau pakai Skyline emulator, kita bisa pakai gratis tanpa membayar spesial pun, tapi kekurangannya, game Nintendo Switch yang support masih gak sebanyak EGG NS. Kita hanya perlu bersabar saja sampai Skyline emulator itu terus dikembangkan dan disempurnain. Tapi bila kalian memang punya budget berlebih di kisaran 700 hingga 1 jutaan, membeli gamepad dengan koneksi USB Type-C adalah pilihan yang paling tepat. Banyak kemudahan dan fitur melimpah yang bisa kita dapat. Gamepad gak perlu di-chess, bisa main game sambil cess HP, bisa main game yang gak support controller tanpa ribet-ribet pakai aplikasi Remapper, serta bisa main game Nintendo Switch dengan EGG NS dengan mudah adalah kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapetin. Jadi semua kembali lagi kepada kalian, punya budget berapa dan mau yang mana. So, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih sudah nontonin video ini sampai habis, see you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax